Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo anak-anakku! Waduh! Cantik-cantik! Mau pada kemana? Mama mau ngantar mereka ke pes tahunan-tahun temen mereka, Pak. Lena, terima kasih telah menonton! Keberadaan kamu di sini membawa perbedaan! Sinta kelihatan senang! Aku juga benar-benar sekarang! Tidak! Oke anak-anak! Ayah mau berangkat kerja dulu ya! Iya, Pak! Jangan nak kalah di rumah! Oke? Dadah! Dadah! Ayo anak-anak! Kita pergi yuk! Eh, Mas! Tunggu! Aku mau ngambil hari aku di Bisumi! Iya, sayang! Bi, tolong berikan hadiahku! Aku akan pergi ke pesta sekarang! Kamu mau pergi sama siapa, sayang? Sama Mama! Sinta, Sinta! Tunggu! Bu, tunggu, Bu! Ibu! Ibu, tunggu! Ibu! Ibu! Ibu, tunggu, Bu! Kok kamu ditinggal sih, sayang? Mungkin... Ibu marah karena aku telat! Jangan sedih ya, sayang ya! Biar nanti bibi yang antar! Tapi bagaimana? Ayo, Mi, cepat! Sampai, ya! Pasti kita akan sampai, nih! Ditempah sebelum Mama kamu sampai! Iya, kan? Hati-hati ya, Bi! Ya, sayang! Iya! Eh, Sos! Lihat nggak, Teddy? Sinta lari-lari ngejar mobil! Becu banget ya! Iya! Eh, Ma! Kenapa sih? Sinta, kita tinggal! Nanti kalau dilapor sama ayah, gimana Mama? Anak-anak! Anak-anak! Dengar baik-baik! Kalian harus baik sama Sinta di depan ayah! Jangan sampai ayah kalian lihat kalau kalian jahat atau nakal sama Sinta! Biar ayah kalian tidak percaya dengan omongan Sinta, ya! Ayah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Memangnya Papa pulang apa? Seharusnya Papa meluangkan waktu untuk kami Aku benar-benar ingin Tapi aku gak bisa Ada kerjaan yang aku harus lakukan Tapi aku janji Bulan depan aku gak akan pergi lagi Ya? Oke Nana? Ayah mau pergi kerja dulu ya? Jaga diri kalian baik-baik Dan jangan membuat masalah Nah Tidak 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 Ayo bangun Ayah Ayah Ayo anak-anak Ayo anak-anak kita pulang Papa udah ketemu mama di surga Aku seneng Papa sama mama Bisa bersama lagi Sinta Karena Papa kamu sudah meninggal Jadi rumah dan perkebunan ini Akan menjadi milik saya Terus Kenapa ma? Sekarang juga kamu Bu Ada apa? Ada tamu di luar nyariin ibu Siapa? Katanya si Pak Surya Pengacara Pengacara Jakarta 16 Januari 2007 Tertanda Nindya Nanda Prabu Tidak Tidak mungkin Bu Lena Pak Prabu Memang sudah mewasiatkan kepada saya Kalau-kalau terjadi apa-apa pada beliau Pak Prabu minta Perkebunannya untuk dijual Dan menepositokan Semua hasil penjualannya kepada bank Surat-suratnya Semua daripada kami Bukan itu Tidak mungkin Mas Prabu Tidak mewariskan apa-apa untuk saya Tidak mungkin Bu Lena Ibu tetap dapat jatah tiap bulan Dari hasil bunga deposito Selama Ibu tinggal di rumah ini Dan mengasuh Sinta Terus bagaimana Kalau saya memencairkan deposito itu Bagaimana? Tidak bisa Ibu Rumah ini dan deposito itu Diwariskan Pak Prabu Buat Sinta Jadi Cuma Sinta yang bisa menjual rumah ini Dan mencairkan deposito itu Itu pun Kalau Sinta sudah berumur 18 tahun Kurang ajar kamu Prabu Kamu sengaja mengurus saya di kampung siaran ini Saya harus cari cara Ya Saya harus cari cara Untuk mendapatkan warisan Sinta Baik Saya akan ikuti Apa mau kamu Prabu Saya dan anak saya Akan tinggal bersama Sinta Tapi jangan harap kamu tenang Karena saya akan membuat Sinta menderita Kalau dia sudah berumur 18 tahun Saya akan memaksa dia Untuk menyerahkan semua warisan yang pada saya Kita lihat saja Pak Prabu Saya akan sabar menunggu selama 10 tahun Pak Walaupun Sinta cuma bisa meluka dia terakhir Papa Sinta sudah senang kok Sinta merasa Lagi peluk Papa Sinta Mulai sekarang kamu harus pindah ke kamar belakang Dekat kamar Bu Sumi Kamar ini akan menjadi milik Sasa dan Sisi Tapi Ma Ini kan kamarku Sasa dan Sisi kan juga sudah punya kamar sendiri Eh Kamu berani membantah saya? Jangan Ma Mulai sekarang Kamu harus pindah ke belakang Dan kamu tidak boleh bawa satupun yang ada di sini Karena ini akan menjadi milik Sasa dan Sisi Enggak Enggak mau Ini kamarku Ini punyaku Kamu lihat ini? Ini boneka terakhir dari Papamu kan? Iya Jangan Ma Jangan Jangan Ma Itu akibatnya kalau kamu berani membantah sama saya Apa kamu mau? Jangan Ma Jangan Ya aku akan pindah ke kamar sana Malam ini juga kamu harus pindah Jangan Ma Dunia hayaran, dunia impian Ma, kapan sih kita jalan-jalan lagi, Ma? Iya, Ma, bosan. Iya, tenang aja. Mama pasti ajak kalian jalan-jalan. Kalian mau dibeliin apa? Mau beliin boneka, Ma. Bajuk, Ma. Tenang aja, ya. Sampai biar bibi aja ngerjain, ya. Gak apa-apa, Bi. Biar aku aja yang ngelap. Hah! Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Kamu itu cuma babu di rumah ini. Tapi, Bu. Kasian non-sinta, Bu. Dari pagi udah cuci piring, ngikat kamar mandi. Dia capek, Bu. Diam kamu. Saya yang berhak di rumah ini. Jadi kamu tidak usah banyak bicara. Sekarang pergi. Kepapa, Bi. Biar sinta aja yang ngelap. Sampai jumpa. Sinta! 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 Iya, Ma. Iya, Ma. Ambil yang kerupakan kecap, saya minta es teh manis. Iya, Ma, benar. Eh, Sinta, dikirin aku telur seplok dong. Loh, Sa, itu kan udah ada telur dadar. Aku mau telur seplok, bukan telur dadar. Ngerti nggak? Kamu tidak usah banyak jawab. Kerjain apa yang disuruh. Iya, Ma. Bentar, Sa. Eh, Sinta! Ambilin kos kaki kewana pink. Cepetan! Eh, telur seplok dulu! Aku! Telur seplok dulu! Kos kaki dulu, Kakak! Telur seplok dulu! Ih, aku nggak, Ma! Aku dulu, Ma! Aku! Aku! Taaat! Eh, risik banget sih! Hei, Sinta, makanya kerja yang benar. Coba dari tadi kamu siapin semuanya. Maaf, Ma. Habisnya aku nggak tahu kalau Sa, Sa, minta telur seplok. Dan aku juga nggak tahu kalau hari ini, Sisi mau pakai kos kaki warna pink. Sinta! Sinta! Aduh, pelan-pelan, mijitnya. Kamu pikir saya kulit bangunan? Ayo, turusin! Jangan berhenti kalau saya tidak suruh berhenti! Punya apaan tuh? Ya ampun, Sumi! Apa lagi yang kamu percaya? Maafkan saya, Bu. Saya tidak sengaja. Bisa-bisa barang di rumah ini habis kamu percaya. Kamu memang babu yang saya tidak berguna. Sekarang kamu bisa percaya. Keluar! Keluar! Apa? Apa? Jangan saja. Ma, jangan lusir di Sumi, ya, Ma, ya. Dia ini sudah tidak berguna. Jadi dia lebih panas untuk dipecat. Keluar kamu! Keluar! 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 Jangan lusir di Sumi, Ma. Biar saya saja yang ngerjain semuanya, Ma. Biar saya saja. Tapi jangan lusir di Sumi, ya, Ma, ya. Hmm, boleh juga. Jadi aku tidak perlu menggaji pembantu lagi. Ya, Ma, ya. Jangan lusir di, Ma. Baik. Tapi mulai sekarang, kamu yang kerjakan semua tugas-tugas dia. Bibi. Yujian nangis. Bibi tetap tinggal di sini kok. Tapi, Not. Not tuh jadi pembantu dalam rumah Not sendiri. Hanya buat ngegantiin Bibi yang sudah tidak berguna ini, Not. Tidak apa, Bibi. Masalah kita bisa tutupi sama-sama. Ini untuk belanja baju. Uang sekolah, sasa, dan sisi. Uang jajan. Uang transportasi. Tinggal segini. Untuk makan sehari-hari. Mana cukup. Coba ya. Kalau deposito itu jadi milik saya, pasti sudah lama aku cairkan. Meh. Ini tehnya. Iya, saya sudah lihat. Hei, tunggu. Saya mau bicara. Eh, siapa yang suruh kamu duduk di sopa? Nanti sopa saya mau busuk. Ayo duduk di lantai. Uang yang diwariskan ayah kamu untuk saya itu tidak cukup. Sementara kamu mau babu tua itu tetap tinggal di sini. Jadi saya harus menanggung lima orang. Terus gimana, Ma? Kalau kamu mau babu tua itu tetap makan dan tinggal di sini. Kamu harus kerja. Kerja, Ma? Kerja apa? Kan Sinta cuma punya ijazah SMP. Kamu jadi buru pemetik teh. Tidak perlu ijazah. Apa? Buru pemetik teh? Kamu malu? Eh, dengar ya. Kamu itu bukan orang kaya lagi. Tapi semua terserah kamu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Kamu tidak usah makan dengan babu tua itu. Pokoknya, uang jatah bulanan ini cukup untuk saya, Sasa, dan Sisi. Kamu nggak main-main, nih? Kamu betul-betul mau kerja jadi buru pemetik teh di sini? Iya, Pak Mandor. Kalau boleh, saya pengen kerja di sini. Zin, perkebunan ini kan dulu milik bapakmu yang dijual ke Pak Seno. Masa bapakmu tidak meninggalkan warisan apa-apa? Ngapain kamu capek-capek kerja di sini? Saya mau pengen kerja, Pak Mandor. Boleh, kan? Eh, iya, iya. Hidup ini memang aneh, ya. Dulu bapak ini digaji sama bapakmu untuk jadi mandor di perkebunan teh ini. Eh, sekarang malah kamu minta kerjaan sama bapak. Jadi, saya diterima, Pak? Kalau kamu sungguh-sungguh, ya. Dulu bapakmu itu baik banget sama bapakmu. Makasih, ya, Pak. Dunia hayaran, dunia impian. Ibu, ibu! Ibu nggak apa-apa? Ibu nggak apa-apa, Den. Tadi cuma kepleset aja. Ah, maklum orang tua. Ibu, ini duit untuk ganti kue yang jatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, Dan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, ibu juga hati-hati, ya, Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Eh, mau ke mana? Bantuin, kek. Ini maaf, kek. Kan tadi aku udah kasih duit. Jadi, apa bedanya? Nggak semuanya bisa ditukar sama uang. Apa susahnya sih, minta maaf? Aduh, Non. Nggak apa-apa, kok. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Berani banget, Coy, ini. Ibu, saya minta maaf, ya, Ibu. Iya, Den, sama-sama. Mak doain, ya. Biar ada yang selamat. Mudah-mudahan selamat, ya. Kuas! Sobong. Tenang aja, Bi. Aku nggak keberatan kok. Kalau cuma jadi pemetik teh. Lagian, aku kuat. Aku kan udah biasa kerja. Tapi itu kan bukan kerjaannya, Non Sinta. Ayah sama ibu pasti sedih ngeliat Non Sinta menderita begini. Ini semua salah Bibi. Yang nggak bisa jaga Non Sinta. Non, jangan kerja, ya. Biar Bibi aja yang jadi pemetik teh, ya. Bi, Sinta tahu kok. Bibi itu sayang banget sama Sinta. Jadi, Bibi nggak usah khawatir. Sinta kan masih muda. Dan kalau cuma pekerjaan pemetik teh, Sinta kuat kok. Jadi, Bibi nggak usah pikirin, ya. Sinta! Mana makan malamnya? Iya, Ma. Sin, dengar-dengar kebuntai ini dulu milik ayahmu, ya? Kok kamu malah kerja jadi buruh? Emang kamu nggak malu, Sin? Kenapa harus malu? Ini kan kerjaan halal. Kalau aku malu, ntar kelaperan lagi. Bajamal! Bajamal! Sinta kerja di sini, ya? Cepet tanggirin dia! Sinta! Kemari! Nih, saudara kamu bicara. Ada apa ya? Ya ampun, emang nggak salah ya? Kamu dengan begini, kamu tuh emang cocok jadi buruh. Iya, aku pikir tuh kamu tuh udah paling cocok pake baju kumel di rumah. Ternyata, pake baju begini juga cocok. Kalian ke sini cuma mau ngomong itu. Nggak bisa di rumah aja. Oh iya, aku lupa. Kalian kan emang nggak punya kerjaan. Hah! Berani-beraninya kamu ngomong begitu sama kita? Ih, banding banget kamu ya! Ih, ngapa pangsin? Eh, eh, eh! Kalian mau ngapain sih kemari? Kalau nggak ada kerjaan, jangan gangguin orang kerja. Lalu sana, Kak! Pergi-pergi sana! Pergi! Pergi di mana? Kawas! Bilang maaf! Iya, 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 iya! Kau apa ya, Kak Bu? Udah, kamu nggak usah dengerin omongan mereka. Masalah kerja lagi. Sipat? Iya, iya. Sekarang si Sinta jadi kurang ajar ya sama kita? Iya, iya. Berani-beraninya dia tadi ngetahuin kita di kebun teh. Mentang-mentang ada mandur jelek! Gimana kalau kita kerjain tuh anak? Kerjain? Hmm? Ah! Hmm... Bentar ya. Tidak... 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 Uuuuuh Lusai Hmm gimana Encer juga otak kamu Iya dong Pasti dia bakalan jatuh Terpeleset lagi Ayo kita makan Ah Ini pasti enak ya Ayo makan juga sayang Biar gemuk ya Sinta ambil aku susu Iya Cepetan ya Sinta Biar bibi aja yang nganterin susunya Wih gak usah Biar Sinta aja yang nganterin Tapi bibi makannya ntar dulu ya Tungguin Sinta Jadi kita makan baru-baru Yaudah kalau gitu bibi nunggu disini ya Bentar Ebi Wih jangan makan dulu loh Iya Janti ya sayang ya Sinta cepetan dong Lama banget sih Kalian udah tidur anak-anak Mamaaa Aduh Aduh Kok minyak ada disini sih Ya hullam Eh Dia kan yang waktu itu Ganteng banget deh anak apa seno Itu yang namanya Dendewa Mereka siapa sih? Masa kamu gak tau kumaha tuh Pak seno itu teh orang kota yang punya perkebunan ini Nah yang ganteng itu namanya Dendewa Anak tunggalnya Pak seno Sombong Eh sombong gimana tuh? Emangnya kamu teh udah kenal? Belum kok, belum kenal Ya mana mungkin orang miskin seperti kita teh kenal sama mereka Ketinggian Iya Kalian benar Gak mungkin Non Biar bibi aja yang setrika ya Non kan capek Udah seharian kerja di perkebunan Gak apa-apa Kobi Ini cuma dikit Lagian Mereka masih makan kan? Iya Mereka enak-enakan makan malam Sedangkan non seharian banting tulang Udah lah Bi Gak apa-apa kok Sekarang Bibi istirahat aja ya Nanti Biar Sinta aja yang beresin makan mereka Gak usah Gak usah Biar bibi aja yang beresin ya Abis setrika Non istirahat aja Bibi mau ke kamar dulu sebentar ya Bibi 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 Nggak leset ya Ya ampun Kati Bibi Ya ampun Ya ampun Ayo Sinta banding berdiri Ayo Aduh Bibi Bibi Ayo 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 Tahan sebentar ya Bi Sinta Belasi meja makan Sinta 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 Kamu disini Aduh Mas sakit Ma Eh Liat nih Kamu bikin bolong baju saya Maaf ma Sinta gak sengaja Alasan kamu ya Bu Ini bukan kesalahannya non Sinta Non Sinta abis nolongin saya Bu Kalian berdua sama saja Bikin susah Upah kamu dari perkebunan Saya pakai buat ganti baju saya Maaf ya non Bibi cuma bisa nyusahin aja Enggak Kobi Bibi gak salah Sinta sayang sama Bibi Ikhlasin aja ya non Ya sabar Semuanya pasti ada balesannya Ya ampun Cakup banget Ya sih Keren banget Kayaknya kita gak pernah ngeliat tuh orang deh sebelumnya di kampung ini ya gak sih Pak Diman Tau gak Siapa cowok ganteng itu Oh dia itu namanya Dendewa Anaknya Pak Seno orang kota Yang beli perkebunan teh Punya alamat rumpa Prabu Oh jadi dia Ampun Anak pemilik kebun teh ini Iya non Pantesan Orang dari kota Kalau orang kampung mah gak mungkin sekeren ini Kecuali kita kan ya sih ya Emang Aduh Sivi jadi pengen jadi pacarnya dia sah Aduh Sasa juga gak nolak kok jadi pacarnya dia Dia senyum sama gue tau sih Ya sama gue sasa Gak mungkin sih Anak Kukiran banget ya lo Setelah Hai Aduh Aduh ya ampun mah Yang namanya Dewa itu Ganteng banget mah Aduh Udah ganteng Keren banget Pagi motornya gede lagi, mah. Kayak maco deh, mah. Ayo dong, mah. Kita mau kenalan sama dewa, mah. Iya, iya. Tapi gimana caranya, mah? Tenang, sayang. Mama kan kenal sama namanya Pak Seno. Dia itu orang kaya di sini. Kalau salah satu dari kalian jadi pacar dewa, kita kan akan kecipratan kaya juga. Tapi kalau salah satu kalian yang dipilih dewa, ya lainnya nggak boleh ada iri, lho. Beres, mah. Yeeah! Pokoknya kalian berdua harus bersaing dengan sehat. Kayaknya dia milih aku deh. Ih, sorry ya. Dia milih aku deh. Aku pasti aku. Secara aku cantik gitu. Enggak, Kalip. Cowok cakep, kaya, danteng. Mau, 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 mau. Ayok, sini. Ayok, sini. Itu kan ni. Ben-ben. Ayok. Kamu nggak apa-apa. Bisa jalan kan? Aku nggak apa-apa. Ini duit buat kamu. Ternyata, selain kamu susah bilang maaf, kamu juga susah ya bilang makasih. Kan aku udah bilang, nggak semuanya bisa ditukar dalam uang. Kamu cewek waktu itu ya? Cuma kamu yang berani ngomong gitu sama aku. Jangan pikir karena kamu anaknya pemilik perkebunan ini. Aku jadi takut sama kamu. Kamu berani banget sih. Tapi, makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Kalau nggak, aku bisa mati tadi. Ya ampun. Aku telat. Aku pergi dulu ya. Eh, tunggu. Mau kemana? Siapa nama kamu? Tidak. 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 Jangan pikir karena kamu anaknya pemilik perkebunan ini. Aku jadi takut sama kamu. Wajahnya nggak begitu jelas. Tapi yang gue inget, matanya dan galaknya. Kenapa tadi gue nggak kejar dia ya? Aku tak mengerti apa semua ini bersahabatan atau bercintaan. Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Kalau nggak, kamu bisa nanti tadi. Cinta? Kenapa? Adalah cinta yang ternyata pernah. Yaudah, ayo kerja, kerja. Iya. Ku rasa selama ini di hidupku. Pak, ma, hari ini Sinta senang banget. Sinta ketemu sama seorang pangeran. Aku pegang tangannya. Aku lihat matanya. ini ganteng banget. Ini ganteng banget. Sampai-sampai ganteng aku deg-degan. Tapi aku tahu kok, semua ini nggak mungkin. nggak mungkin pangeran seperti dewa suka sama gadisku mau seperti aku. Ini aneh aja. Ini aneh aja. Ini aneh aja. Ini aneh aja. Tidak. 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 return. Dewa? Selamat siang. Siang. Lagi istirahat ya? Iya, Aden. Ini ada titipan dari ibu saya. Silahkan. Ternyata dia baik. Tapi kenapa dia mau mengenalin aku ya? Dek. Dewa... Halo Dewa... Eh katanya kita mau jalan-jalan. Oke. Untuk makan-makannya nanti aja ya. Karena saya mau pergi dulu. Yuk. Eh, gak usah. Nek mau beli kita aja. Iya, iya. Nanti motor saya bawa pulang ya. Ya, Ren. Iya, Ma. Ya ampun, anak-anak. Kita kan tidak punya persiapan, sayang. Aduh, Mama. Suruh aja Sinta sama Bisemi suruh masak dari sekarang. Si Sinta kan udah pulang dari kebun. Ya, Kak? Iya sih, Ma. Apa susahnya? Sinta! Ah, Somi! Sini! Gimana, Pak? Nanti malam ada tamu istimewa yang akan makan di sini. Kalian berdua mulai sekarang harus siapin makanan. Kalian harus masak makanan yang istimewa. Saya mau kalian masak ayam panggang, sup sayur, perkedel, bame goreng. Eh, dan jangan lupa, kalian harus siapin buah. pisang, pisang, jeruk, dan apel. Ya ampun, Ma. Banyak banget. Emang tamunya berapa orang? Satu! Hah? Satu? Kalian jangan jerawat. Ayo, sana. Cepet kerjain. Pasang cepetan. Anak-anak, kalian harus cepet-cepet ganti baju. Ayo, dan-dan yang cantik ya. Ayo, saya. Wow, makan ini kayaknya lezat banget. Jadi gak sabar nih. Iya, ini sasa sisi yang masuk loh. Khusus buat dewa. Oh iya? Apa benar kalian yang buat? Iya. Ayo, kita makan. Ayo, ya. Aku aja, sasa aja. Sisi aja. Sudah ya. Sama, no. Nih ya. Nih, ayamnya enak. Nih, itu aku yang buat loh. Ini. Ini, nih. Tomatnya biar sehat. Cinta, amir putih. Iya, sekalian serbat makan ya. Maaf ya. Sebentar ya. Akhirnya dimakan lagi dewa. Sita. Dia siapa? Dia itu... Pembantu. Ya, betul. Pembantu. Pembantu. Membantu. Oh. Iya. Ayo dong, dimakan dewa. Mau nambah lagi? Minta ma. Nih, nih, nih. Dasar ada kurang ajar. Kamu bikin malu saya ya. Ma. Sinta minta maaf, Ma. Sinta gak sengaja ya. Kamu tau gak? Kalau dewa itu calon suami dari salah satu anak saya. Mengerti? Calon suami? Iya. Emang dia mau, Ma. Ada kurang ajar. Kamu jangan berani keluar kamar sebelum dewa pulang. Awas kalau kamu berani keluar. Kenapa jantung aku selalu berdata kalau ngeliat dewa? Apa aku jatuh cinta sama kamu? Dunia hayaran, dunia impian. Aku jatuh cintintaceğin. Ugh. Oh. 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 Minggu ini hasil kalian bagus Mudah-mudahan minggu depan Jauh lebih bagus ya Sinta 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 Ada apa bu? Bibi Sumi Sinta Bibi Sumi kenapa? Bibi Sumi Iya Bibi Sumi kenapa? Bibi Sumi meninggal Bibi Sumi Bibi Sumi meninggal Meninggal? Iya Rumah kamu dimana? Itu deh, di ujung jalan itu. Rumah paling gede. Rumahnya Bu Lena. Bu Lena? Ayo, aku antar kamu pulang ya. Ayo, lepas sini. Sintanya mana? Sintanya mana? Ani! Sinta! Sint! Bisowi! Lu sejar, Sinta. Benih-benihnya di diketung dia, Mama. Bisa gak tau diri, lihat aja nanti. Bisowi! Bisowi bangun! Bisowi! Bisowi ingat dia Sinta. Bisowi bangun! Bisowi! Bisowi ingat dia Sinta. Sekarang Sinta gak bisa, tapi siapa lagi, Bi? Gak ada satu orang punya saya sama Sinta. Sekarang Sinta bingung harus ngapain. Sinta sendirian, Bi. Bisowi bangun. Siapa yang meninggal? Oh, itu cuma bantu aja kok Gak penting Apa? Gak penting Biarpun dia seorang pembantu Dia juga manusia Sama seperti kita Terus Pesu, pihaknya, pihaknya Pesu, pihaknya, pihaknya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya Sasa harus dandan cantik banget malam ini. Biar dewa pas ngeliat Sasa langsung jatuh cinta terus ke nomor Sasa deh. Enak aja. Pasti dewa bakal suka sama aku mah. Yang bakal diteksir dewa. Aku bakal pake gaun kayak putri raja. Anggun, cantik, lemah lembut lagi. Ih, ngayal banget sih kamu. Eh, jelas-jelas tuh dewa tipenya kayak aku, bukan kayak kamu. Mimpi kali ye. Sudah, sudah, sudah. Siapapun diantara kalian yang dipilih dewa, salah satu diantara kalian tidak boleh ada marah. Tapi mama yakin, diantara kalian pasti ada yang terpilih. Mah, Sinta boleh kan ikut ke pesta ya dewa? Apa? Saya tidak salah dengar. Gembel dekil kayak lo mau dateng ke pesta dewa. He, pestanya tuh bakalan bubar tau gak, kalo cewek kumal tuh dateng. Hi, ngacak dong. Ngacak. Tapi ma, kata mandur jamah, semua penumpulan desa ini diundang. Semuanya. Oke. Kamu boleh ikut. Ma! Tapi dengan syarat, kamu harus selesaikan tugas rumah dulu. Sebelum kita berangkat nanti malam. Semua. Iya. Nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi. Pokoknya semuanya baru kamu boleh ikut. Iya, mah. Oh pinter deh. Mana bisa deh nyelesaian semuanya. Iya gak? Bisa-bisa dia mati lagi kecapean. Biarin aja. Dunia hayaran, dunia impian. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. mal Enca. Terima kasih telah menonton 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 Siapa kamu? Aku ini adalah peri penjaga kamu sayang Kamu boleh memanggil aku ibu peri Ibu peri Aku tahu kamu pasti mau pergi ke pesta dewa kan? Itu gak mungkin Ini gak mungkin Ini gak mungkin Ibu peri penjaga ya? Ya kamu tidak mengenalinya Sinta Aku yakin semua orang juga tidak akan mengira kalau itu kamu Bahkan ibu dan saudara tiri kamu juga tidak akan mengenalimu Sekarang kamu tidak akan mengenalimu Sekarang aku akan memberikan kamu sebuah kendaraan beserta supirnya. Ya ampun Ibu Pri, mobilnya bagus banget. Dan satu lagi yang harus kamu ingat, sebelum jam 12 malam, kamu harus sudah pulang. Karena semuanya akan kembali seperti semula. Iya Ibu Pri, aku ngerti. Sekarang kamu cepat pergi ya. Terima kasih ya. Dan Ibu Pri. Terima kasih ya. Dewa-dewa. Makan dulu ya. Makan-makan. Enggak kok dewa. Sisi gak suka makan. Iya, udah kenyang. Kue-kuenya aja ya. Aku manusia yang lemah. Maafkanlah bila ku tak bisa. Menjaga semua yang telah kita pindah bersama. Aku juga manusia biasa. Yang tak luput dengan kekurangan. Tapi ku tak ingin diduakan. Hai. Hai. Aku baru tahu loh. Ternyata di kampung ini ada putri secantik kamu. Mungkin. Kamu gak perhatian aja kan? Apalagi apalah dayaku. Semua telah terjadi. Namun ku ingin tahu. Aku masih cinta. Dan bila kau memang cinta padaku. Janganlah kau pergi dari hidupku. Bila kita memang saling mencinta. Nama lu anak. Nama kita harus berpindah bersama. Aku... Aku risi aja. Semua orang ngeliatin kita. Itu karena kamu cantik. Aku senang banget deh. Kamu bisa datang ke fest aku. Bukannya semua penduduk di kampung ini diundang. Jadi kamu penduduk kampung ini? Dan kita pernah bertemu kok sebelumnya. Oh iya? Kapan? Di mana? Mata kamu? Tapi apalah dayaku, semua telah terjadi, namun ku ingin kau tahu Kamu, kamu ingin lambatin aku ya waktu itu? Aku ingat mata kamu Cuma men, kamu jangan mengingat aku Tapi, kenapa kamu pergi waktu itu? Ya, karena aku harus pergi Dan sama seperti sekarang, aku harus pergi Ini cinta Iya, ini cinta Jangan pergi ya Kita masih bakalan ketemu lagi, kalau emang kita berjudul Bersama Bila kau memang cinta padaku Janganlah kau pergi dari hidupku Bila cinta ada Hati kita Percayalah kita Dan bersama Dan bersama Sinta 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 Aku udah pulang, mah Emang gak lihat? Bukain Gimana pestanya? Pasti meriah banget ya Pestanya nyebelin tau gak? Gara-gara cewek itu Dewa udah ninggalin kita Siapa cewek itu? Dia pasti cantik ya? Cantik? Udah cantik? Udah cantik? Gantik? 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 Gayanya tuh kayak putri raja tau gak? Gantik? Begupaya deh gue Kalian sirik aja Apa? Eh? Apa kamu bilang? Dewa Pasti kamu masih pengen ketemu sama gadis cantik yang ada di pesta tadi kan? Pa Gadis ini yang menyelamatkan Dewa Pada saat Dewa mau jatuh ke jurang Oh ya? Memangnya dia itu siapa? Dia belum sempat menyebutkan namanya Tapi yang pasti dia tinggal di kampung ini Kamu suka sama gadis itu Dewa Waduh Pa Kayaknya anak kita lagi jatuh cinta tuh Kalo begitu Kenapa kamu gak cari dia Dewa? Cari dan perjuangkan cinta kamu Apa gak keberatan? Sayang Kami ikut bahagia kalo kamu juga bahagia Sama siapapun itu Makasih Ma Pa Dewa akan menemukan gadis itu Dimanapun Sepatu ini yang akan membawa aku menemukan gadis itu Dunia 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 Bos Terima kasih telah menonton 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 Ako menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku juga Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton